Hai, selamat datang di Selin Audio Channel. Di kesempatan kali ini saya ingin membuat video Definisi pre-AMP, fungsi dan kegunaan dalam audio. Apa itu pre-AMP? Pre-AMP, singkatan dari pre-amplifier, adalah perangkat krusial dalam dunia audio dan elektronik yang bertugas menguatkan sinyal audio atau listrik dari berbagai sumber sebelum sinyal tersebut masuk ke tahap penguatan lebih lanjut atau pemrosesan. Pre-AMP berfungsi untuk menjaga integritas sinyal yang lemah, menjadikannya lebih kuat dan siap untuk diolah. Mengenal pre-AMP dalam dunia audio, definisi, fungsi dan cara kerjanya. Pre-AMP umumnya digunakan dalam berbagai konteks, seperti dalam sistem audio profesional, rekaman musik, perangkat audio rumahan, dan bahkan di industri elektronik dan komunikasi. Misalnya, di dalam sistem audio rumah, pre-AMP dapat digunakan untuk mengatur volume, ekualisasi, dan mungkin fitur-fitur lain seperti kontrol balans antara kanal kiri dan kanan. Dalam konteks pemrosesan audio yang lebih rumit, pre-AMP juga dapat memiliki fitur seperti filter, equalizer, dan bahkan fitur untuk mengontrol dinamika seperti kompresi atau gate. Secara umum, pre-AMP membantu memastikan bahwa sinyal yang lemah atau sensitif tidak kehilangan kualitas dan detailnya sebelum diolah lebih lanjut oleh perangkat penguat atau pemrosesan lainnya. Jenis-jenis pre-AMP dan fungsinya Terdapat beragam jenis pre-AMP yang digunakan dalam berbagai konteks. Berikut beberapa jenis pre-AMP beserta fungsinya. Pono pre-AMP, biasa digunakan dalam sistem audio untuk memproses sinyal dari piringan hitam, vinyl records. Sinyal dari piringan hitam sangat lemah dan memerlukan pre-AMP khusus untuk menguatkan dan menyesuaikannya sebelum masuk ke penguat utama. Mitropone pre-AMP, pre-AMP ini penting dalam rekaman musik dan produksi audio. Sinyal dari mikrofon juga cenderung lemah, sehingga pre-AMP mikrofon membantu mempertahankan kualitas suara dan mengatur level sinyal sebelum diolah lebih lanjut. Power pre-AMP, menghubungkan sumber suara yang sudah diproses sebelum masuk ke power amplifier, berfungsi menguatkan signal, menyeimbangkan dan filter noise. Contohnya adalah input balance dan jenis pre-AMP lain dengan tujuan masing-masing misalnya menguatkan bass dan signal menjadi beberapa kali lipat. Guitar pre-AMP, untuk musisi gitar. Pre-AMP gitar memainkan peran penting. Ini menghubungkan gitar listrik ke sistem penguat atau rekaman, memberikan kontrol atas karakter suara gitar sebelum sinyal diolah lebih lanjut. Studio pre-AMP, digunakan di studio rekaman untuk menguatkan sinyal dari berbagai sumber, seperti mikrofon dan instrumen. Pre-AMP studio biasanya dilengkapi dengan kontrol e-key, filter, dan fitur-fitur lain untuk mengoptimalkan suara. Tube pre-AMP, pre-AMP dengan tabung vakum, tube, memiliki karakteristik suara yang khas dan hangat. Pre-AMP berbasis tabung umumnya dicari oleh para produser musik yang menginginkan karakteristik klasik dalam rekaman mereka. Bagaimana pre-AMP bekerja? Pre-AMP bekerja dengan mengambil sinyal masukan yang lemah dan menguatkan mereka menjadi sinyal yang lebih kuat dan sesuai untuk diolah lebih lanjut. Proses ini melibatkan penguatan sinyal tanpa mengorbankan kualitas suara. Pre-AMP juga dapat mengontrol berbagai parameter seperti level volume, ekualisasi, dan karakter suara. Aplikasi di dunia elektronik Tidak hanya dalam industri audio, pre-AMP juga memiliki peran penting dalam berbagai aplikasi elektronik. Misalnya, dalam komunikasi nirkabel, pre-AMP digunakan untuk menguatkan sinyal radio atau mikro gelombang sebelum diproses lebih lanjut. Keunggulan dan pertimbangan pemilihan pre-AMP Pemilihan pre-AMP yang tepat dapat memiliki dampak besar pada kualitas suara dan kinerja keseluruhan sistem. Pertimbangan seperti jenis pre-AMP yang dibutuhkan, kualitas suara yang diinginkan, dan anggaran harus diperhatikan dengan cermat. Gunakan pre-AMP dengan bijak karena sangat berpengaruh dengan kualitas suara audio secara keseluruhan. Jenis-jenis pre-AMP semikonduktor Semikonduktor penguat dapat ditemukan dalam berbagai jenis pre-AMP. Transistor pre-AMP Transistor digunakan sebagai komponen penguat utama dalam pre-AMP. Transistor bipolar, BJT, dan transistor efek medan, TVT, sering digunakan untuk menghasilkan karakter suara yang berbeda. Operational Amplifier, OPAMP, pre-AMP OPAMP adalah semikonduktor penguat yang sangat serba guna dan digunakan dalam pre-AMP untuk penguatan sinyal dan tugas-tugas lain seperti pemrosesan sinyal. Semikonduktor penguat memungkinkan pre-AMP menguatkan sinyal dengan akurasi dan kualitas yang tinggi. Semikonduktor penguat sinyal audio umumnya dilengkapi dengan kontrol yang dapat mengubah karakteristik suara, seperti equalizer atau control tone. Semikonduktor penguat pre-AMP memiliki ukuran yang relatif kecil, membuat pre-AMP lebih ringkas dan efisien dalam ruangan yang terbatas. Kesimpulan Dalam dunia audio dan elektronik, pre-AMP merupakan elemen penting yang membantu menguatkan sinyal dan menjaga kualitas suara sebelum sinyal tersebut diolah lebih lanjut. Dengan berbagai jenis dan aplikasinya yang beragam, pre-AMP memainkan peran krusial dalam mencapai hasil suara yang optimal dalam berbagai situasi. Pemahaman yang lebih baik tentang jenis-jenis pre-AMP dan bagaimana cara kerjanya bisa membantu kita dalam membuat keputusan yang tepat saat memilih pre-AMP yang sesuai dengan kebutuhan kita. Mungkin ada yang mau ditanyakan silahkan komen like dan jangan lupa subscribe channel Selin Audio ya. Terima kasih. Bye.